Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rizal 7FS. Video kali ini adalah 6 Ball Mastery Exercise atau 6 latihan cara menguasai bola. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kita latihan, siapkan dulu bolanya. Yang kedua, siapkan kuns atau apapun, bisa kaos kaki, batu, dan lain-lain. Lalu, beri jarak 2 langkah. Dan kali ini kamu siap untuk mengikuti latihan. Let's go! Pada dasarnya, kita hanya mendribble bola dengan mengelilingi kuns membentuk angka 8. Dan pastikan sebisa mungkin untuk tetap menjaga bola dekat dengan kita. Saat mengelilingi kuns, gunakan kaki bagian luar dan dalam kalian agar memudahkan kalian untuk melakukannya. Dan kuncinya disini adalah, sentuh bola sebanyak mungkin yang kalian bisa dengan sentuhan yang tidak terlalu keras agar bola tidak jauh dengan kita. Lalu, usahakan saat mengelilingi kuns, bola tetap dekat dengan kuns, tidak terlalu jauh agar kita bisa mengontrol bola dengan baik. Terakhir, tantang diri kalian untuk melakukan ini 30 detik tanpa kesalahan. Latihan kedua kali ini sama seperti yang pertama. Hanya saja, ini menggunakan kaki kiri. Pada dasarnya, kita hanya mendribble bola dengan mengelilingi kuns membentuk angka 8. Dan pastikan sebisa mungkin untuk tetap menjaga bola dekat dengan kita. Saat mengelilingi kuns, gunakan kaki bagian luar dan dalam kalian agar memudahkan kalian untuk melakukannya. Dan kuncinya disini adalah, sentuh bola sebanyak mungkin yang kalian bisa dengan sentuhan yang tidak terlalu keras agar bola tidak jauh dengan kita. Lalu, usahakan saat mengelilingi kuns, bola tetap dekat dengan kuns, tidak terlalu jauh agar kita bisa mengontrol bola dengan baik. Terakhir, tantang diri kalian untuk melakukan ini 30 detik tanpa kesalahan. Latihan ketiga kali ini adalah berdiri di satu sisi di antara kuns. Lalu, gunakan kaki kanan bagian bawah kita atau biasa kita sebut sol untuk menggeser bola mengitari kuns membentuk arah 8. Sedangkan tubuh kita hanya bergeser ke kanan dan ke kiri saja. Selain untuk melatih kaki kanan kita, latihan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan kita. Karena keseimbangan juga penting saat melewati lawan atau saat kita mendribbling bola. Dan kembali lagi, tantang diri kalian untuk melakukan latihan ini 30 detik tanpa kesalahan. Tanpa mengenai kuns dan tanpa bola terlepas tentu saja. Latihan keempat ini adalah latihan yang sama dengan latihan sebelumnya atau latihan ketiga. Hanya saja ini menggunakan kaki kiri. Tujuannya untuk membuat kaki kiri dan kanan kita hidup. Sehingga kita menjadi pemain yang lebih komplit atau pemain yang sama bisa. Menggunakan kaki kanan bagian bawah kita atau biasa kita sebut sol untuk menggeser bola mengitari kuns membentuk arah 8. Sedangkan tubuh kita hanya bergeser ke kanan dan ke kiri saja. Selain untuk melatih kaki kiri kita, latihan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan. Karena keseimbangan juga penting saat kita melewati lawan atau saat kita mendribbling bola. Dan lagi, lagi, dan lagi. Kalian harus menantang diri kalian untuk melakukan latihan ini 30 detik tanpa kesalahan sedikitpun. Latihan kelima ini, menggunakan kaki bagian luar kalian. Entah itu kaki kiri ataupun kaki kanan kalian. Tarik bola menggunakan kaki kiri kalian. Lalu dorong bola ke samping menggunakan kaki bagian luar. Lalu dorong ke depan dengan kaki yang sama. Ketika berganti kaki berarti lakukan sebaliknya. Gerakan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita ketika kita melewati lawan. Itulah sebabnya latihan ini penting untuk melatih insting kita seakan-akan yang kita lewati adalah lawan, bukan kuns. Lagi-lagi, kita melatih kedua kaki kita untuk aktif dan sama baiknya. Dan jangan lupa, lakukan gerakan ini minimal berapa? Yes, 30 detik tanpa kesalahan sedikitpun. Latihan ke-6 atau yang terakhir dari video ini adalah L-Drag Push. Gerakan ini sebenarnya hampir mirip dengan latihan ke-5. Yaitu, bola kita tarik ke belakang lalu geser menggunakan kaki yang sama melewati belakang sebelah kaki kita. Lalu, kaki yang terlewati itu menyambut bola sambil mendorong bola ke depan. Prick ini tentu saja sering kita lakukan di pertandingan-pertandingan. Itulah mengapa sebaiknya kita memperlancar gerakan ini agar gerakan tersebut kita kuasai. Kita bayangkan, kuns adalah lawan yang akan kita kecoh. Ketika kita sudah menguasai gerakan ini, kita akan lebih percaya diri dalam mengontrol bola dan mengontrol jalannya pertandingan dengan sangat santai. Dan terakhir tentu saja, lakukan gerakan ini 30 detik tanpa gagal sedikitpun. 30 detik tanpa gagal ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di latihan-latihan berikutnya. Cukup sekian latihan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentu saja untuk membuat saya semakin semangat membuat video. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah dan jangan lupa mengulanginya agar kita menjadi pemain hebat. See you!